Jajaran Polsek Dendang Kabupaten Tanjung Cabung Timur turun ke jalan guna mengoptimalkan sasaran vaksin booster kepada masyarakat. Langkah itu dilakukan guna membantu pemerintah agar tercapainya target vaksinasi booster di kalangan masyarakat. Polsek Dendang Kabupaten Tanjung Cabung Timur menerjunkan personil untuk melakukan pengecekan sasaran vaksin booster kepada pengendara yang melintas di jembatan Teluk Dawan. Setiap pengguna jalan, baik pengendara roda 2 maupun pengendara roda 4, dicek satu persatu. Bagi pengendara yang belum melaksanakan vaksin booster, langsung diarahkan ke gerai vaksinasi yang sudah disediakan oleh Polsek Dendang. Langkah ini dilakukan guna tercapainya percepatan target vaksin booster di kalangan masyarakat yang ada di Kabupaten Tanjung Cabung Timur. Langkah ini pun dinilai efektif dan mempermudah masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi booster. Routine kami laksanakan khususnya untuk Polsek Dendang, untuk peningkatan jumlah vaksinasi, yaitu sasarannya yang ada di Kecamatan Dendang. Seterusnya kegiatan ini terus kami laksanakan yaitu tiap hari selain dilaksanakan di desa, kami melaksanakan rajia-raja ini untuk membantu pencapaian vaksinasi yang ditargetkan oleh pemerintah yaitu sebanyak 80 persen. Kalau dalam perharinya ada berapa itu? Kalau target kita perharinya itu bisa mencapai yang terjaring warga itu sekitar 30-40 orang, itu masih banyaknya warga kita yang belum melaksanakan booster ini, makanya kita turun ke jalan untuk mempercepat selain membantu dari pihak desa gitu. Dalam swiping vaksin booster ini, sedikitnya 40 masyarakat dapat melakukan vaksin booster setiap harinya. Untuk diketahui capaian vaksin booster di Kecamatan Dendang telah tercapai 45 persen.